Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to DPM Interview Ini vlog pertama saya nih Bersama orang-orang yang keren Yang inspiratif dan Membanggakan Saya sekarang sedang ada di Hotel Jazz Luansa Di Rasona Sehat Jakarta Di event puncak Final Jambore TIK 2017 Kementerian Pominfo Bersama saya disini ada orang yang keren banget Namanya Mas Kandirian Fero Anam Di bagelnya siapa mas? Rian Rian O'Rion Rian aja mas Rian ya Oke mas Rian Mas Rian apa kabar nih? Alhamdulillah baik mas Mas Rian ini asal dari mana? Cilacap Dari Cilacap Dan saat ini mas Rian ini Statusnya sebagai apa jomblo single atau mahasiswa? LDR mas Oh LDR Katanya sih mahasiswa Mahasiswa di politenik negeri Cilacap Jurusan apa mas Rian? Informatika Wah itu gimana cerita ke mas Rian bisa Masuk ke jurusan informatika? Jadi gini mas Waktu itu saya jadi ulang hampir sempat ditolak Kenapa? Hampir sempat ditolak Hampir semua ditolak? Kalau masuk ditolak cewek juga? Kalau itu enggak mas Oh itu enggak Setiap soalan saya mas Jadi gini mas Kan saya kan SMP dan SMP kan di LB ya Di sekolah khusus ya? Iya di sekolah khusus luar biasa Saya kan jarang antar sekali yang namanya pelajaran Jadi ketika ada ujian Masuk politeknik negeri Cilacap Waktu itu saya masuk seluruh UMPN Di politeknik Itu ujian masuk ini ya? Ia Poltec nya ya? Iya Ujian masuk Poltec nya Nah itu kan saya juga berjalan lagi semuanya Lalu lalu ada sesi mewancara Oke Nah pada sesi mewancara Kebetulan yang mau mewancara disaksa saya itu Adalah betul jurusan Langsung betul jurusan ya? Nah saya langsung meyakinkan beliau Kalau saya itu memang bisa untuk mengadakan soal-soal seperti itu Tapi kalau saya misalkan berlatih di didik Saya yakin saya mau bisa bersaing dengan teman-teman yang lain Gimana itu cara membuktikan ya? Apa Mas Rian Shokov? Apa gitu? Dia mau sesuatu gitu? Enggak sih Cuma saya memberikan sedikit apupaya sih Cerita tentang prestasi saya Apa itu boleh? Boleh cerita dong? Boleh cerita dong? Boleh boleh Pada waktu saya sampai Saya pernah menggitu Lomba Olimpadasai Nasional Tahun berapa tuh? Tahun 2020 Eh 2011 Ya Mendapatkan cerita satu Untuk kategori? MIPA MIPA Oh iya Lombanya ngapain? Cerita cermat atau gimana? Ngerjain soal Ngerjain soal ya? Ya Oke Jadi total ada 100 soal 50% matematika 25% fisika 20% biologi Oduh gila Kimia gak ada ya? Kimia gak ada mas Susah itu Susah itu Susah itu soalnya ya Kemudian di tahun berikutnya 2012 Ya Saya mengikuti Lomba OSN lagi Tapi beda-beda Bidang informatika Informatika Oh sudah ada beda informatika Sudah berapa Sudah Jadi membuat Blogspot dan Membuat website Keren Makanya pundi-pundi hadiahnya Pialanya udah banyak di rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah selama di perkuliahan Apa mas yang paling seru selama Berarti udah semester berapa sekarang? Semester 3 Semester 3 ya Apa tuh yang paling seru selama kuliah di informatika Yang paling seru itu ketika saya minta tugas Jadi di kampus saya tuh kadang-kadang jarang dapat tugas Nah saya pengen minta tugas Malah minta tugas? Iya Kenapa? Dosenya terlalu sedikit Kasih tugas? Iya Oh gitu? Iya Jadi pada waktu itu Menanggap di ITS Lain sudah tugas Diprotes sama teman-teman Kenapa? Ya jadinya ada kerjaan Harusnya buat belajar apa sih Malah kita Lalu kadang tugas baru belajar Oke Luar biasa Terus kan dengan Apa nih Mas Anam ini Pengguna kursi roda kan ya Untuk Ininya apa Bisa bicarakan itu Mascular Mascular dystrophy Mascular dystrophy Mascular dystrophy Itu katanya sih Kalo kata BBR itu cuma orang-orang keren lagi Yang begitu ya What in a million katanya ya Jelas What in a million Nah itu kira-kira Apakah itu jadi hambatan buat mas Anam Atau malah menjadi sebuah tantangan Dan yang harus di Ini Harus dituntaskan Enak mas Malah enak ya Apa enak ya mas Banyak cewe mas Banyak cewe ya Banyak yang nuntun ya Eh banyak yang dorong ya Oh bisa buat modus Bisa wang Oke Mas Anam Terus Tadi kan kita udah ngobrol ngobrol sedikit Dan Mas Anam sekarang ada di event yang buat di Tehikan Dan ini Sudah Kalo gak salah yang kedua ya Ikut ya Event Kominfo Ya kalo itu Kominfo Kalo yang pertama tahun 2015 kalo gak salah ya GTSC Sekarang ikut di tahun 2017 2017 Nah Apa mas bedanya sama yang waktu ikut pertama kali 2015 Mas Sekolah 2015 itu Ketika buat cerita yang teraktif itu ya Itu Gue ulangkan scratch mas Oh pake scratch dulu ya Iya Sekarang sudah punah ya Lebih ribet Lebih ribet Tapi lebih menantang mas Ya iya Lebih asik Tapi asik ya Kira-kira Dari event ini Apa sih yang Hari harapan mas Anam tuh Yang diharapkan saya ya Menang pastinya Itu pasti Pasti Tapi untuk jam panjangnya Lebih jauhnya Itu kalah jadi Karena misalkan Kalo saya menang Nanti kan lebih agak bisa ya Saya seterahkan ke Pertua jurusan Iya Semoga saja Bisa meningkatkan akreditasi kampus Oh lho harap ya Selanjutnya Nanti pastinya akan lebih Diterhatikan lagi dong sama Kampus dong ya Amin Dan pastinya juga Bisa membawa nilai Apa Image positif ya Buat teman-teman Bisa diatas yang lain Pasti itu Oke Satu lagi mas Anam Mungkin terakhir nih Bisa share gak Dalam hidup mas Anam itu Eh sorry mas Rian Dalam hidup mas Rian itu Apa sih hal yang paling menginspirasi Dalam hidup mas Rian itu Ada gak satu momentum yang paling Mas Rian itu paling Unforgettable lah ya Gak biasa dilupakan gitu Apa ya Banyak sih mas Apa salah satu Salah satu Salah satunya adalah Limit partnya Ibu sih Gimana Jadi pada waktu lomba Yogyakarta Kemarin Laptop saya itu malah Trouble Trouble lagi Trouble lagi Tidak desain Flyer gitu ya Tiba-tiba Fotosoknya itu Nge close otomatis Nge close Ilang Ilang Jadi saya yang buat lagi dari awal Dengan waktu yang sedikit Nah setelah lomba Saya telpon sama Ibu saya Susi Lenyanti Saya curhat ke ibu 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 Nyemangatin aku terus Terpercaya sama Allah Tentu doha gitu Dan Ternyata Result Dari Ibu gitu ya Sangat Missing sekali Pada malamnya Alhamdulillah Ternyata Saya merobatkan juara satu Ternyata itu Tersif Dan dinilai Sudah penjuara satu Luar biasa Luar biasa Luar biasa ya Tapi mungkin sosok Paling menginspirasi Buat Mas Anam itu Adalah Soalnya gue ya Dan Bapaknya juga pasti ya Pasti Oke Mas Anam Makasih banyak buat Interviewnya Saya belajar banyak buat Mas Rian Dan juga Mungkin nanti Kalau ada yang nonton sih Gitu kan Juga Berinspirasinya juga Dan semoga sukses juga Mas Mas Anam Buat Jamuri kali ini Dan juga untuk kedepannya Semoga makin Sukses kedepannya Oke makasih Mas Anam Oke Sekian dulu Di PM Interview bersama Mas Afi Rian Koleh Lohanam Atau Mas Rian Atau Mas Anam Atau Mas Anam Atau apapun terserah 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 imunya nama Sampai jumpa lagi di Interview berikutnya So Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terserah Terserah